Penyakit gula, kenapa orang bisa terkena penyakit ini ya? Wah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yay Pernah denger penyakit diabetes alias penyakit gula? Kenapa sih bisa terkena penyakit ini ya geng? Bagi yang belum tau apa sebenernya penyakit diabetes ini, Kak Yay jelaskan ya secara singkat nih geng Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis ya atau juga penyakit yang berlangsung jangka panjang Nah ini ditandai dengan peningkatnya kadar gula darah alias glukosa di atas nilai normal Diabetes terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi nih mengambil gula alias glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi Nah kondisi ini ternyata gengs pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam airan darah tubuh Oke penyakit diabetes yang tidak terkontrol ini ternyata dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh kita nih Seperti berefek pada jantung, ginjal, mata, syaraf Ada dua jenis utama diabetes nih gengs yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 Oke diabetes tipe 1 Nah jenis ini adalah penyakit autoimun artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri nih Pada kondisi ini tubuh tidak lagi memproduksi insulin sama sekali Diabetes tipe 2 Pada jenis diabetes ini tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh pengidap diabetes tipe 2 tidak akan merespon insulin secara normal Oke penasaran kan? Apa saja sih faktor penyebab munculnya penyakit diabetes ini? Yang pertama yaitu faktor usia Nah penurunan fungsi organ akibat faktor usia ini adalah salah satu aspek utama terjadinya penyakit diabetes alias penyakit gula Ini karena organ pankreas yang berfungsi memproduksi insulin mengalami penurunan fungsinya Yang kedua faktor genetik nih alias liwat kesehatan keluarga Oke diabetes sering disebut penyakit keturunan geng Diabetes tipe 2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan riwayat kesehatan dan juga keturunan keluarga Nah pasien diabetes tipe 1 pun ternyata memiliki resiko serupa tetapi lebih cenderungnya itu kecil Tiga gangguan autoimun Nah diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes yang paling umum menyerang pada benderita berusia muda Penyakit ini disebabkan oleh hilangnya kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin Nah sistem imun mereka ini justru menyerang dan juga merusak sel pankreas yang menjadi tempat Membentukan insulin Nah rusak-rusaknya sel pankreas ini ternyata menyebabkan organ ini tidak dapat lagi mengeluarkan hormon insulin yang cukup atau bahkan tidak sama sekali Yang keempat resistensi insulin Nah kalau ini kombinasi antara faktor keturunan dan juga gaya hidup yang buruk nih Yang dapat menyebabkan resistensi insulin Apa itu resistensi insulin? Yaitu kondisi saat sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan benar alias kebal Padahal nih insulin kan berfungsi membantu sel-sel tubuh menyerap gula dalam darah Jika tubuh tidak mampu lagi menyerap gula tentunya kadar gula darah akan terus meningkat nih Dan inilah yang menjadi penyebab diabetes tipe 2 Diabetes mellitus tipe 2 Yang kelima kondisi medis tertentu Ternyata ada banyak nih penyebab diabetes mellitus yang mungkin tidak pernah kalian duga sebelumnya Dalam beberapa kasus nih kemunculan penyakit diabetes bisa dipicu oleh beberapa penyakit berikut ini Contohnya sindrom kusing, kemudian glukagonal, atau juga PCOS nih Sindrom polikistik ovaryum, kemudian pankreatitis atau rada pankreas Nah sekian video dari saya Dipersilahkan untuk share menyebeluaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan ya gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!